Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada siang hari ini Tepatnya sudah jam 3 ya 3 sore ya kawan-kawan Jumpa lagi dengan saya Di channel youtube Bustami LSM Yang berada di lahan cabai Yang sudah tua kawan-kawan ya Alhamdulillah pada Hari ini kita Sisikan waktu untuk membuat Bedengan cabai Karena kita tidak buat dari ini Harus break karena berhubung Ekonomi sudah menipis ya Alhamdulillah kita ke lahan cabai tua ini Kita mau cari buah-buah Yang masih hijau ya kawan-kawan Nah seperti ini Dan masih ada juga Di pokoknya Karena kita tidak merawat lagi Dan sekarang sudah Mulai kekeringan kawan-kawan Karena disini lagi musim kemarau Sudah lama tidak hujan Dan cuacanya sangat panas Mungkin sekitar 38 derjat ya Luar biasa Luar biasa kawan-kawan Panas sekali Sudah lama tidak hujan Maka Cabai ini pun Sudah apa Sudah terasa ya Sebenarnya ini Kita harus melakukan penyeraman Sayang ya Karena buah hijau-hijau masih ada Walaupun sudah kecil-kecil Nah namun Kita Biarkan saja Kemarin-kemarin Kita siram-siram ya Karena Jamur pitotora itu Biar kering ya Biar kering dulu Karena Biar kering tanahnya Agar dia Mati dulu ya Jamur-jamurnya ya Karena berasal Itu dasarnya dari Tanah ya Dari bedengan Nah Cabainya pun Tidak tahan Maka Kejadian terlalu dihidup Karena kita Tidak mengantisipasi Waktu dia masih kecil ya Maka kita Harus melakukan fungisida Di saat Di Pesemayan Umur dia 5 hari 10 hari Dan 25 hari Baru kita pindah tanam Kita harus melakukan Fungisida yang tepat Untuk Tidak terjangkit Virus-virus Untuk Di masa dia Sudah dewasa ya Remaja dan dewasa Inilah Masalahnya Menurut saya Ini kita Tidak mengantisipasi Tidak mengantisipasi Di masa dia Masih Kecil ya Tidak kita Imunisasi Kalau tidak Maka Kayak inilah Nanti Dimana dia Sudah dewasa Akan terjangkit Nyakit-nyakit Yang tidak Kita inginkan ya Ini Baru Tiga bedengan Empat bedengan Baru saya Jalan Sudah mau Setengah timba ya Yang Jadinya Mudah-mudahan Ini Bisa dapat Beberapa Kilo Kemarin dulu Pernah Saya petik Dapat Sembilan Kilo Dan Yang Tertama Kali Siap Peti Hujuh Sebelum Lebaran Dapat 38 Kilo Tanahnya Sudah kering Sekali Ya Nah Kayak inilah Suasana Di lahan cabai tua saya Alhamdulillah Masih juga Bisa kita Petih Ijo Mudah-mudahan Nanti Kita Bisa Lakukan Pemetikan Beberapa Kali Lagi Petih Ijo Juga Karena Masih Ada Buah Meskip Nanti Kalau Ada Waktu Kita Melakukan Penyeraman Sayang Siapa Tahu Dia Masih Bisa Hidup Lama Begitu Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Saya Mau Melakukan Aktivitas Lagi Nanti Hasil Pemetikan Cabai Ijo Hari Ini Saya Rekomendasikan Lagi Di Video Selanjutnya Oke Kawan-kawan Cukup Dikajah Yang Belum Sampai Sampai Dulu Nanti Kita Beralih Ke Lahan Satu Lagi Yang Hampir Sudah Mulai Kita Buat Belum Hampir Jadi Masih Lama Itu Karena Kita Buat Sendiri Itu Bibit Persemayannya Belum Kita Semih Sudah Kita Ambil Bibitnya Dari Cabai Organik Di rumah Yang Kita Tanam Di pot Disitu Kita Ambil Bibitnya Dan Kita Mau Budidayakan Siapa Tahu Bisa Kita Coba Dulu Nanti Kalau Misalnya Tidak Jadi Bibit Tersebut Kita Tidak Pakai Ini Semua Berlampaan Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh